Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Semuanya berada mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati Kita menaikkan pujian dan syukur kita pagi hari ini Mari bersama kami datang di hadapan Engkau Tuhan Kami rindu bahwa setiap pujian kami Persembahan kami yang terbaik pagi hari ini Biar setiap apa yang kami bawa itu yang menyenangkan hatimu Tuhan Ini setiap nyanyian pagi kami Kami mau bawa setiap pujian dan syukur kami Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat setiap kami Saatnya kami mau bawa setiap hati kami Tuhan Terima kasih, terima kasih Terima kasih Buat setiap kebaikanmu Anugerahmu bagiku Kami terima kemurahanmu atas hidup kami Tuhan Untuk setia pertolongan demi pertolongan atas hidup kami sampai hari ini Tuhan kami datang bersyukur Haleluya Terima kasih Terima kasih Tuhan Ajar hati kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan Dan kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik pagi hari ini Haleluya Haleluya Segalanya Yang ku miliki Semuanya Daripadamu Semuanya Datang Datang darimu Dari padamu Kami bawa setiap persembahan kami Tuhan Kami bawa Yang terbaik Bersembah Baik bagimu Yang terbaik Hanya bagimu segalanya Segalanya Tuhan Yang ku miliki Semuanya Semuanya Kami terima Dari padamu Kami bawa Yang terbaik Yang terbaik Bagi Semuanya Tuhan Yang terbaik Hanya bagimu Terima kasih Tuhan Kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik Kami datang bersyukur Tuhan Bawa setiap korban syukur kami dihadapan engkau Untuk setiap kebaikan yang kami terima dalam hidup kami sampai hari ini Untuk mujizatmu Tuhan Untuk pertolongan demi pertolongan Kasih dan anugerahmu Tuhan Terima kasih, terima kasih Tuhan Hanya bagimu Kami bawa pujaan koma syukur Haleluya Terima kasih Terima kasih Amin Tuhan Hanya bagimu Terima kasih Hanya bagimu Hanya bagimu Hanya bagimu Hanya bagimu Yesus 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 Selamanya Memilihmu Ya Tuhan Bahagia yang terbaik Hanya bagimu Hanya bagimu Tuhan Tak akan tergantik Hanya bagimu 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 Kau hartanya kami Yang paling berharga Tuhan Kau satu-satunya Yang kami bikin Dalam situasi apapun Tuhan Kami tahu Kami berpegang teguh Pada Allah Yang sanggup melakukan Memilihmu bagian yang terpahit selamanya tak akan terganti Kami kata kau hanya kau Tuhan Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan Terus kasih setia memboleh kami alami sepanjang hidup bahkan sepanjang malam Tuhan menyertai kami di waktu istirahat kami Pagi ini yang kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang sesuatu apapun Kami tetap bersyukur Bapak Tuhan sebelum kami melakukan semua aktivitas kami Kami mau mendasari seluruh hidup kami dengan kebenaran firman Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami dan sampaikan isi hatimu roh kudus Urapanmu kami perlukan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur Amin, amin, amin Iya saudara, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bangun Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat matahari Kita masih bisa melihat hari yang baru itu semua karena anugerah Tuhan Dan ketika Tuhan berserta dengan kita maka itu artinya Pemeliharaannya, kesetiaannya, bahkan kesanggupannya itu akan dia berikan bagi setiap orang-orang yang terus berharap Saya percaya pagi ini saudara bangun dan saudara mengikuti mesbah syukur Karena ada sebuah kerinduan di hati kita untuk memuji menyembah dia Bahkan mendengarkan firmannya Dan itu artinya saudara adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan Baik hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Masmur 20 Masmur 20 ayat yang ke 7, 8 dan ayat yang ke 9 Saya akan bacakan buat kita 3 ayat Masmur 20 ayat 7, 8 dan 9 Masmur 20 ayat 7 Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan ala kita Mereka rebah dan jatuh tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak Saudara, Masmur 20 ini ditulis oleh Raja Daud Raja Daud adalah penulis Masmur ini Dia berkata ayat 7 Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya Saudara, kalau kita lihat disini Daud berkata sekarang aku tahu Berarti dulu dia enggak tahu Saudara, mengapa Daud berkata sekarang aku tahu Karena pasti dia mengalami sesuatu dengan Tuhan Pasti dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Sehingga dia berkata sekarang aku tahu Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan yang akan berkata aku tahu Bahwa Tuhan itu baik Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan berjuang bersama Tuhan Menang melewati masalah yang bisa berkata sekarang aku tahu Ya jangan sampai kita ini menjadi anak Tuhan Orang Kristen yang enggak tahu apa-apa tentang Tuhan Kenapa? Karena kita tidak pernah mengalami Tuhan Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan Ya akan berkata sekarang aku tahu Bahwa Tuhan itu Ya adalah Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Daud mengatakan hal ini karena dia melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepada dia Ketika dia bertempur sebagai seorang raja Dan dia mengalami kemenangan dalam peperangan Kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu hebat Kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan di dalam hidup ini Makanya saya berkata berbahagialah kalau kita mengalami masalah pergumulan Itu tujuannya agar kita ini tahu Dan ketika kita tahu kita mengenal siapa Tuhan kita Pengalaman pribadi itu penting bagi setiap kita Lewat apa? Kesulitan, persoalan, air mata, tantangan Kalau saya hari ini berkata ya sekarang saya tahu bukan cuma tahu Dan aku yakin, saya yakin-yakinnya Bahwa Tuhan itu dasyat dan dia membela orang yang benar yang diurapinya Karena saya sudah melihat semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya Daud pun berkata begitu saudara Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Ya ada syarat untuk Tuhan itu memberkati dan mengurapi seseorang Ya orang-orang yang diurapinya yang berjalan dalam kekudusan dan kebenarannya Mereka lah yang akan mengalami ya penyertaan dan kemuliaan dari Tuhan Saudara selama ada pasukan dan senjata Bangsa-bangsa sombong dengan kekuatan mereka Pokoknya kalau ada pasukan, ada senjata, ada prajurit ya Bangsa-bangsa akan merasa sombong dengan kekuatan militer yang mereka miliki Ya Tetapi kekuatan itu tidak akan berlangsung lama ya Di sepanjang sejarah kekaisaran dan kerajaan bermunculan menjadi kekuatan-kekuatan yang besar Tetapi akhirnya lenyap di dalam debu Namun Daud mengakui dan Daud mengetahui Bahwa kekuatan sejati dari bangsanya bukan terletak pada persenjataan Melainkan pada penyembahan Bukan pada daya tembak atau daya serang Melainkan pada kekuatan Allah Karena Allah saja yang bisa memelihara suatu bangsa Atau seseorang Karena itu pastikan bahwa kepercayaan kita saudara Hanya kita letakkan kepada Allah Yang sanggup memberikan kemenangan yang kekal Dan kepada siapa orang yang percaya kepadanya Ketika ada prajurit ada senjata yang ampuh Senjata yang canggih maka bangsa-bangsa akan menjadi sombong Dan mereka lupa bahwa Kekuatan kita ini bukanlah terletak pada apapun Ya bukan pada uang kalau kita secara pribadi saudara Jangan menaruh harapanmu pada uang Pada sesuatu yang tidak pasti hari-hari ini Tapi mari kita taruh rasa aman dan percaya kita hanya kepada Tuhan Karena dikatakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan Kepada orang yang diurapinya Dan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus Dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya Ya berarti mari kita fokus menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan Bagaimana caranya berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran Dan mengejar perkenanannya Barulah kita diurapi oleh Tuhan Setelah kita menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan Dia akan menjawab setiap doa persoalan kita Dengan kemenangan yang gilang-gemilang dari sorga Dengan tangan kanannya Ayat 8 berkata Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita Orang boleh bermegah karena kekayaannya Orang boleh bermegah karena banyaknya harta yang dia miliki Orang boleh bermegah karena jabatannya Tetapi kita bermegah karena Tuhan Kita bermegah karena nama Allah kita yang hidup Kita bermegah karena kita percaya kepada Tuhan Kita menaruh segala harapan kita Tuhan itu membela orang-orang yang diurapi Dan orang-orang yang tetap setia Dengan kemenangan yang gilang-gemilang daripada dia Kenapa? Karena kita bermegah hanya karena nama Allah Bukan karena kita punya gereja yang besar Bukan karena kita punya kedudukan yang tinggi Bukan karena kita punya sekolah yang tinggi Kita bermegah karena kita punya Tuhan yang luar biasa Ayat 9 mereka rebah dan jatuh Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak Orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan Dia akan tetap tegak Bangun berdiri ketika yang lainnya itu rebah dan tergeletak Saudara biar kita hari-hari ini mau terus angkat iman kita Biar kita hari-hari ini mau terus mempercayai Tuhan Seburuk apapun keadaan kita Sesulit apapun waktu hari-hari yang harus kita lewati Kita mau terus berkata kami hanya mempercayai Engkau Tuhan Bahkan kami tidak menaruh harapan dan apapun kepada manusia Atau kepada sesuatu yang lain Tapi kami menaruh harapan kami Kami bermegah di dalam nama Tuhan kami Tuhan yang ajaib dan yang hidup Karena itu saudara biarlah kita tetap percaya Tetap berharap Ya dan kita mau percaya dan Biar kita mau berkata bahwa kami tahu Allah kami itu Tuhan yang memberikan kemenangan Yang gilang gemilang kepada kami Mari kita renungkan firman ini Kami percaya Tuhan kuasamu itu luar biasa Engkau yang sanggup memberikan kami kemenangan Demi kemenangan Biarlah kami mau terus tetap percaya dan berharap Hanya kepada Tuhan Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan Yang menjamin kemenangan bagi kami Kami yakin Tuhan bahwa Engkau ada di hidup kami Mari kita katakan bersama dengan iman Kui yakin Kau hadir disini Kurasakan kuasa yang tak terbatas Kui yakin Kau nyata disini Kemenangan tetap Katakan ku yakin Tuhan Kau hadir disini Kami rasakan Tuhan Amin kuasa yang tak terbatas Kui yakin Kau nyata disini Kau nyata disini Kau nyata disini yang memberikan kemenangan dalam hidup kami atas masalah persoalan kami terima kasih buat hari ini hari yang Tuhan jadikan kami bangun dengan tubuh yang sehat bahkan setiap kami yang mau beraktivitas hari ini penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami kami percaya Tuhan kau menyertai setiap kami yang bekerja di rumah, di luar rumah di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna, bahkan engkau menjauhkan hidup kami hari ini dari segala godaan dosa Bapak biarlah kami terus boleh berjalan dalam kekudusan yang sakit engkau sembuhkan yang berbohon berat engkau berikan kelegaan yang berulang tahun hari ini engkau sudah tambahkan satu tahun lagi, kami percaya Tuhan umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan atas bangsa kami Indonesia engkau memberkati menjagai bangsa ini bahkan Bapak Presiden Jokowi beri hikmat marifat Tuhan untuk dia boleh memimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini kepada tujuannya Tuhan terima kasih mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di dalam sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami janganlah membawa kami dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya mari buka hati dan tanganmu terimalah berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala Rahul Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di dalam nama Tuhan Yesus namamu tercatat di dalam kitab kehidupan yang percaya diberkati katakan bersama amin Tuhan Yesus memberkati shalom dan selamat pagi ku berserah di dalam kawasanmu ku berseru memanggil namamu dan ku percaya di dalam puasamu Yesus ada jawabanku 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 Yesus ada jawabanku